Intro Halo Brawokers, selamat datang di Kupas Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan merangkum Alur cerita film Panfil of 20 Eggman tahun 2016 Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet Berjumlah 28 tentara yang harus melawan puluhan tank Nasi Jerman Dalam pertempuran yang dikenal dengan Battle of Moscow Dimana dalam pertempuran tersebut, para tentara Uni Soviet harus menghancurkan tank Nasi Jerman Yang akan menyerang kota Moskow Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya Intro 14 November 1941 Terlihat sekelompok tentara Uni Soviet sedang berunding Untuk mempersiapkan sebuah pertempuran melawan para tank milik Nasi Jerman Dalam perundingan tersebut, seorang Lieutenant sebut saja Joe Memperlihatkan gambar detail sebuah tank milik Nasi Jerman Ia menjelaskan kepada yang lainnya Bahwa tank tersebut mampu menyeberangi danau Dan memiliki berat 60 ton Ia juga menjelaskan Seluruh bagian tank secara detail kepada yang lainnya Mulai dari kelebihan tank tersebut hingga kekurangannya Tidak lama, Lieutenant Joe mengambil bom Molotov Yang akan digunakan untuk melawan tank-tank Nasi Jerman Selain itu, Lieutenant Joe juga memerintahkan salah satu anggotanya Bernama Moskalenko Untuk mencari bahan-bahan untuk membuat tank tiruan Yang akan mereka gunakan sebagai latihan Singkatnya, Moskalenko pun mendapatkan bahan-bahan tersebut Dan mereka semua gotong royong mulai membuat tank tiruan dengan bahan kayu Setelah hampir seharian Akhirnya tank tiruan pun jadi Dan mereka langsung menggunakannya untuk latihan Dalam latihan tersebut, Lieutenant Joe menjelaskan Bahwa mereka harus tepat untuk melemparkan bom ke tank Nazi Dan tidak boleh telat sedikitpun Karena jika telat, bisa saja bom tersebut meledakan mereka sendiri Ia juga mengatakan Bahwa mereka harus memanfaatkan Molotov dengan baik Di sisi lain, para petinggi sedang mengadakan rapat Untuk menyiapkan strategi yang akan digunakan Kapten kombat memimpin rapat tersebut Ia menjelaskan kepada yang lainnya Bahwa mereka akan menghadapi 4 divisi tank Dan 3 divisi infanteri Ia juga menjelaskan Mengenai rute yang kemungkinan akan dilewati para tentara Jerman Menuju kota Moskow Ia kemudian mengatakan Bahwa misi mereka adalah mencegah dan menghentikan musuh Agar tidak melewati jalan Volokolamskoe Yang jaraknya dengan kota Moskow kurang lebih hanya sekitar 10 km saja Oleh karena itu mereka harus berjuang dengan kondisi apapun Untuk mempertahankan jalan tersebut Supaya tidak dilewati para tentara Jerman Mereka semua kemudian bergegas mempersiapkan segala kebutuhan Dan peralatan yang akan digunakan Sebelum berangkat menuju lokasi Mereka semua dikumpulkan Kapten kombat kemudian memberikan pidato motivasi Kepada para pasukannya Kapten kombat membagi timnya menjadi dua Dimana divisi senapan ke-316 Akan ditempatkan di sisi kanan depan Dan 50 orang divisi kavaleri Akan ditempatkan di sisi kiri belakang Mereka pun bergegas berangkat menuju lokasi Dan singkat cerita Mereka sampai di Volokolamskoe Tanpa beristirahat Mereka langsung membuat parit-parit Mereka semua bekerja sampai pagi hari Karena memang mereka harus menyelesaikannya Sebelum para tentara Jerman datang Dan akhirnya setelah lembur semalaman Parit-parit pun siap digunakan Dan semua senjata telah disiapkan di posisinya masing-masing Malam harinya komisarif politik bernama Klotskov Mengabarkan markas pusat Bahwa mereka belum melihat musuh sama sekali Dan masih aman-aman saja sejauh ini Markas pusat pun meminta mereka untuk tetap berhati-hati Mereka juga diberitahu bahwa markas pusat akan mengirimkan komandan artileri Untuk membantu mereka Tepat jam 5 pagi Para tentara Jerman terlihat tengah melakukan persiapan Untuk menyerang para tentara Uni Soviet Yang berada di Volokolamskoe Mereka ternyata tahu Bahwa ada pasukan Uni Soviet yang sudah bersiap di sana Mereka menyiapkan beberapa artileri Yang akan ditembakkan ke para tentara Uni Soviet Setelah koordinat siap Artileri pun langsung ditembakkan Para tentara Uni Soviet hanya bisa berlindung di parit-parit yang telah mereka buat Dirasa serangan artileri sudah bisa menghancurkan para tentara Uni Soviet Tentara Jerman pun beserta tanknya bergerak maju Tentara Uni Soviet yang mengetahui hal itu langsung bergegas bersiap Di posisinya masing-masing Setelah mendapat koordinat musuh Artileri Uni Soviet mulai menyerang tentara Jerman Karena merasa terpojok Tentara Jerman meminta bantuan udara Tidak lama angkatan udara atau Luftwaffe datang Dan membantu mereka Mereka kemudian akan menyerang artileri Uni Soviet Komandan artileri Uni Soviet kemudian menghubungi kapten kombat Yang berada di markas pusat Komandan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu lagi Karena ada pesawat Jerman yang akan menyerang mereka Para tentara Jerman dan tanknya pun akhirnya terlihat Dan seketika para tentara Uni Soviet langsung menyerang tentara Jerman Beserta tanknya Hingga akhirnya tank-tank Nasi Jerman banyak yang dilumpukan Para tentara Nasi dan tank yang tersisa memilih untuk mundur Untuk mengatur ulang strategi dan mengerahkan lebih banyak lagi pasukan Pasukan Uni Soviet akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jerman Beserta tank-tanknya untuk sementara waktu Komisaris Klochkov kemudian melaporkan ke kapten kombat Yang berada di markas pusat Bahwa mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman Beserta tank-tanknya Kapten kombat memerintahkan mereka untuk tetap bersiap Karena pasti akan ada serangan kedua Yang lebih besar dan dasyat lagi Benar saja Tidak selang lama para tentara Jerman kembali bersiap Artileri yang semula hanya beberapa saja Kini jumlahnya ditambah Tembakan artileri pun diluncurkan Kini serangan artileri yang diluncurkan lebih tepat sasaran Tentara Uni Soviet banyak yang terluka Bahkan tewas akibat serangan artileri yang bertubi-tubi Mereka pun mulai mengevakuasi para tentara yang tewas Maupun yang terluka Di sisi lain tentara Jerman beserta tanknya Mulai bergerak menuju Volokolamskoe Dengan jumlah pasukan dan tank yang lebih banyak lagi Kita kembali lagi ke tentara Uni Soviet Komisaris Klochkov terlihat sedang melapor ke markas pusat Ia mengatakan bahwa mereka baru saja dibombardir tembakan artileri Dan banyak memakan korban Kini hanya tersisa 28 tentara saja yang selamat Serta hanya menyisakan 1 artileri 2 senapan anti tank 1 MG 1 senapan mesin Dan senapan biasa Ia juga mengatakan Bahwa mereka membutuhkan bantuan Namun Kapten Kombat menjawab Bahwa markas pusat tidak bisa mengerahkan bantuan Ia pun diperintahkan untuk tetap berjuang Meski dengan pasukan yang sedikit Dan senjata yang minim Komisaris Klochkov dan para pasukannya Langsung menyiapkan semua senjata Termasuk bom Molotov yang di awal-awal film tadi Kini mereka akan berjuang mati-matian Untuk menghadapi serbuan tentara Jerman Beserta tanknya Yang sudah jelas jumlahnya lebih banyak dari mereka Sebelum bertempur Salah satu tentara bernama Danny terlihat sedang berdoa Ia meminta kepada Tuhan Untuk diberikan kekuatan dan perlindungan Singkatnya para tentara Jerman beserta tanknya Sudah mulai mendekat ke lokasi mereka Pertempuran dibuka dengan tembakan senapan anti tank Dari tentara Uni Soviet Dan tidak lama dibalas oleh tank tentara Jerman Dan akhirnya terjadilah pertempuran diantara mereka Meski hanya menggunakan senjata seadanya Para tentara Uni Soviet sejauh ini berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa Mereka berhasil menghancurkan banyak tank tentara Jerman Namun banyaknya tank dan tentara Jerman Membuat mereka mulai kehabisan amunisi Para tentara Jerman beserta tank mulai bergerak mendekati parit-parit tersebut Dengan sisa-sisa amunisi yang ada Para tentara Uni Soviet tetap berusaha untuk melawan Hingga akhirnya mereka pun benar-benar kehabisan amunisi Dan banyak dari mereka yang sudah tewas Kini mereka yang tersisa hanya bisa bersembunyi di parit-parit saja Dan tinggal menunggu ajal mereka Mereka menggunakan apa saja yang ada di sekitar Untuk dijadikan senjata Para tentara Jerman pun semakin dekat dengan mereka Namun tiba-tiba Dhani dengan senjata mesinya berhasil menghabisi seluruh tentara yang mendekati parit tersebut Pemimpin tank Jerman yang melihat itu dari kejauhan pun mengurungkan niatnya untuk maju Ia bersama tank lainnya memilih untuk mundur Ia menganggap di lokasi tersebut masih banyak tentara Uni Soviet Yang bersiap menghadang mereka Akhirnya para tentara Uni Soviet pun berhasil memukur mundur para tentara Jerman Beserta tanknya Meskipun mereka hanya berjumlah 28 tentara saja Dhani, Moskalenko, Komisaris Klojkov dan tiga tentara lainnya berhasil selamat Dari pertempuran tersebut Dan film pun rampu Baiklah, itu dia alur cerita film Panfil of the Menti Eggman Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like Dan jangan lupa subscribe channel ini Serta nyalain notifikasinya Saya Rici Dian Firmasa pamit Salam Browalkers Salam Browalkers